Oke, balik lagi bersama saya di channel Lebong Project So, jadi di video kali ini saya mau mengganti Aki Motor Vino 125 Nah, dan kebetulan ini itu Aki-nya baru datang dan saya pakai Aki Ori Yamaha-nya Nah, biasanya kalian yang nanyain untuk link pembeliannya di mana Kalian bisa saja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya Jadi, jangan nanya lagi Oke, jadi langsung saja kita buka dulu ya untuk si Aki-nya Nah, oke, dan ini dia untuk si Aki-nya ya Ini tuh Ori Yamaha Nah, jadi ini saya ganti untuk di motor Vino saya ya Yang 125 Jadi, Aki Motor Vino saya itu sudah ya Lama ya, sudah beberapa tahun Dari pertama kali saya beli Dan sekarang Aki-nya sudah tekor Makanya saya ganti Jadi, ya adalah sekitar 5 tahunan Makanya saya ganti ya Nah, ini untuk Aki-nya Jadi, ini tuh original Yamaha-nya Nah, dan untuk harganya kalian bisa Langsung cek aja ya untuk link di deskripsi video ini Oke, kita buka dulu untuk Aki-nya Eh, dan ini akhirnya ya merek diwasa ya Kalau Yamaha-nya kalau gunakan GS Ini untuk kodenya kalian bisa langsung aja screen Di video ini ya Nah, dan sekarang jadi langsung aja kita lanjut ke pemasangan Aki-nya Oke, tonton terus video ini sampai habis Dan disini saya Untuk bau dakinya Ini saya menggunakan yang Bau dakinya yang barunya ya Kan yang lamanya itu sudah karat Jadi, biar maksimal aja Sekalian aja ya Pakai bau yang barunya aja Bau yang lamanya Kalian simpan aja ya Di Aki yang lamanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, dan sekarang Aki-nya sudah terpasang Jadi, langsung saja ya Kita coba cek starter Nah, dan ini motornya langsung nyala ya Oke, jadi mungkin cukup habiskan dulu ya video dari saya Dan video ini Nggak terlalu panjang juga ya Hanya video singkat Oke, dan mungkin jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya